Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu ketemu lagi dengan saya Teddy Rahayu di channel tempat mengenal keris dan pusaka nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka nah untuk kali ini saya akan membahas sebuah pedang kuno ya ini dari tanah Jawa jadi untuk di Jawa sendiri ada beberapa macam pedang kuno antara lain ada pedang lameng, pedang larbango dan sudut maru kalau dari ukurannya seperti ini dan bentuknya mungkin teman-teman sudah bisa memperkirakan ya jadi ini pedang apa jadi langsung saja ya jadi ini adalah pedang sudut maru sudut itu artinya menusuk ya kalau di Jawa ya jadi sebenarnya ini sudut maru bentuknya dari khas ya jadi ini memang tidak lurus benar justru agak melengkung ke bawah dan untuk bagian belakangnya, punggungnya ini separuh ini tidak tajem sedang yang separuh lagi sampai ujung ini tajem jadi seperti sisi baliknya dan ini memang konon selain buat perang ini juga efektif buat musuh dan yang jelas untuk materi pedang-pedang kuno terutama pedang sudut maru itu bagian tengahnya itu pasti mengandung selorok baja jadi kalau teman-teman lihat secara sekilas seperti ini ini yang tengah putih ini adalah pamor yang abu-abu bagian tepi ini adalah bajanya ya baja jadi yang namanya pedang, lameng, pedang, sabet, sudut maru itu pasti mengandung selorok baja karena memang fusi utamanya adalah senjata jadi ini memang buat perang dan salah satu ciri dari pedang kuno biasanya krokos duluan itu adalah bagian ujungnya ya seperti ini habis ini kita tunjukkan detailnya ya jadi bagian krokosnya rata-rata pedang kuno karena memang yang sering digunakan adalah bagian ujungnya nah untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama nah ini warongkonya baru ya jadi ini baru saya pesankan karena untuk warongkonya lamanya sudah rusak parah dan tidak layak pakai dan warongkonya sendiri sekilas seperti warongkonya golok ya golok-golok yang modern terutama di era-era perjuangan kemerdekaan nah ini adalah struktur atau bentuk dari pedang sudut maru ini kalau teman-teman perhatikan bentuknya jadi ini melengkungnya khas ya jadi seperti ada agak di bagian tengah itu ada ada kayak sudut ya jadi melengkungnya agak kayak patah gitu dan mirip dengan pedang lar bango cuma kalau lar bango tekuannya lebih ekstrim dan memang untuk tekuan pedang-pedang seperti ini memang kebanyakan memang di Jawa ya kalau yang di luar negeri itu yang mirip seperti lar bango atau sudut maru itu adalah kukri kukri juga cukup ekstrim untuk tekukannya kalau pedang Jepang atau katana timur tengah itu jadi melengkung ya jadi melengkung ibaratnya yang cembungnya di bagian depan kalau di Eropa kebanyakan banyak yang lurus ya gitu jadi ini memang khas jadi kenapa dibuat seperti ini mungkin memang ada tujuannya ya dan memang kalau teman-teman memegang pedang-pedang sudut maru yang sudah di pre-handle jadi ini memang selain ibaratnya untuk perang ya kayak nangkis untuk nusuk juga memang sangat efektif dan ini memang sangat cenderung ringan ya ringan dan untuk panjangnya juga fleksibel artinya di ruang yang tidak terlalu luas pun ini memang masih efektif kayak gitu nah ini untuk bagian materi bahan kalau teman-teman perhatikan jadi itu yang terlihat lebih putih kayak babuan lebih terang itu adalah materi bahan pamor ya jadi bahan-pamornya lebih banyak ya kalau dibaliknya ini bahan-pamornya mungkin sedikit lebih banyak di sini handle-nya jadi ini handle nah untuk berikutnya mari kita simak untuk detail dari permukaan bilah nah ini adalah permukaan dari pedang sudut maru ini ya jadi ini teman-teman kalau perhatikan jadi ini materi bahannya lebih dari satu bilah ya tapi yang di ujung tajamnya itu terlihat agak lebih abu-abu ya itu selorok baja ya yang lebih terang itu adalah materi bahan pamor dan yang terlihat lebih gelap itu besi nah di bagian ini jadi maru bilah ini bisa dibilang jadi ini pamornya bisa dibilang lebih banyak ya bahan pamornya lebih banyak dan besinya lebih sedikit dan di bagian tepinya ya ditajamkan itu jadi ini separuh bilah kedua sisi ini tajam ya karena salah satu fungsinya pedang ini adalah untuk menusuk dan ciri khas dari pedang-pedang untuk penusuk seperti ini memang kroposnya itu adalah bagian ujung biasanya ya sampai tengah jadi karena mungkin memang karena sering digunakan jadi biasanya kerusakan di bagian ini dan ini kan teman-teman lihat ujungnya itu pamornya sudah tinggal sedikit ya istilah jadi cepet tapi ini dulunya ini teman-teman bisa dibayangkan ini lebih tebel ya jadi baja itu di tengah jadi memang yang terlihat di istilahnya yang mengapit baja itu satonya itu agak tebel tapi karena mungkin usianya ratusan tahun dan mengalami pencucian berkali-kali itu sehingga jadi cepet makanya kadang-kadang kalau untuk preskres sendiri dari era-era lama seperti Mojopahit ketika sudah sedih dicuci di era sekarang itu menjadi tinggal sedikit pamornya orang-orang nyebutnya cepet padahal dulunya sebenarnya mungkin juga banyak kayak gini ya tapi ini karena sudah berusia lama jadi yang ini tinggal sedikit ya jadi yang ujung ini ya tapi yang ini masih banyak bahan pamornya dan yang abu tepi itu adalah baja dan itu sudah mulai ngeron tebu ya jadi sudah ada kerompok sedikit yang cukup banyak nah ini bagian sampingnya ya nah ini disini bahan pamornya juga banyak masih banyak dan ini malah untuk mengkong dan ini masih undingan ya jadi terlihat tadi tapi untuk di ujungnya memang sudah bisa dibilang yang paling parah di bagian ujung ya karena sudah yang paling tipis ya jadi tinggal bajanya selorok bajanya yang banyak untuk mati perlapisnya satonya atau pamornya tinggal sedikit jadi seperti ini ya karena memang mungkin pernah dipakai entah musuh manusia atau hewan seperti apa kita juga kurang tahu tapi yang jelas biasanya memang untuk pedang-pedang cucuk paru memang kerusakannya keroposnya itu kebacakan di bagian ujung ujung sampai tengah sini nah jadi mungkin itu saja dulu ya informasi dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax